Oke salam sejahtera, selamat petang semua Terima kasih semua sebab sudah klik video ini Masih setia dalam channel ini Jadi saya harap anda dalam keadaan yang baik, sihat-sihat semua Jadi petang ini saya akan kongsikan kepada anda Satu berita gembira untuk kita semua rakyat Malaysia Tapi sebelum itu Untuk anda mengetahui apa berita gembira yang saya ingin sampaikan Yang saya ingin saudara semua tahu Tuan-tuan dan puan-puan Berita gembira ini daripada Kementerian Keuangan Malaysia Yaitu Tengku Zafrul So ini adalah sumber yang boleh dipercayai daripada Facebook Rasmi Zafrul Mungkin sekarang ramai, masih lagi ternanti-nanti Untuk kelulusan pembayaran KDBLES PRM 10K Tapi bukan itu yang saya mau bincang dengan Bukan itu yang saya nak bincang dengan kamu semua hari ini Jadi kepada korang yang baru dalam channel ini Bolehlah subscribe channel ini Like video ini Untuk support saya Dan kepada yang baru anda boleh tengok Anda boleh masuk dalam channel saya Playlist di channel saya Anda boleh tengok video-video Yang saya post adalah video tentang bantuan Dan itu saya harap akan membantu anda sedikit sebanyak Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua Daripada Tengku Zafrul Berita terkini beliau Alhamdulillah Hadir keistiadat pembukaan Penggal kelima Parlimen ke-14 tahun 2022 Yang disempurnakan oleh kebawah Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bilah Pagi ini di Parlimen Bersama yang amat berhormat Perdana Menteri Rakan-rakan Kabinet Serta ahli-ahli Parlimen Menjunjung kasih titah diraja oleh KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Patik dan seluruh tenaga kerja MOF Akan terus bekerja keras Dengan penuh integriti bagi Memastikan Kesejahteraan keluarga Malaysia Dan pemulihan ekonomi negara Ampun tuanku Kenyataan terkini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul Di laman FB rasmi beliau Jadi ini adalah salah satu berita baik Yang diterima oleh rakyat Malaysia Dimana Kementerian Keuangan Ataupun MOF Telah hadir ke istiadat Pembukaan penggal kelima Parlimen ke-14 2020 Jadi kita harap selepas ini Tenaga kerja ataupun Kerja daripada MOF Ataupun Kementerian Keuangan Akan lebih berkualiti Akan lebih membantu rakyat Khususnya yang terpinggir Dan juga kepada golongan B40 M40 juga Dan juga yang Metir pinggir Ataupun golongan miskin Yang masih lagi menanti-nantikan Bantuan yang sepatutnya Kerajaan agikan Dan ini adalah tugas Daripada Kebencian Keuangan Khususnya daripada Mencik Keuangan Tengku Zafrul Jadi itu sejarah ini Saya kongsikan kepada Anda Saya harap Anda dapat manfaat Daripada video ini Saya harap Anda dalam keadaan yang baik saja Dan kepada yang Anda Yang masih menanti-nantikan Pengeluaran RM10 GKWSP Sama-sama kita nantikan Pengumuman daripada Kerajaan Selepas Dividend akan diumumkan Tidak lama lagi Dalam pada itu Satu berita baik yang Saya ingin kamu tahu Yaitu Satu bantuan ini Yang pasti Yang confirm Yang guarantee Akan dikreditkan Pada Bulan March Jadi hari ini adalah Hari terakhir Bulan March Eh bulan Februari Maafkan saya Hari ini 28 Februari Esok adalah Satu March Oke Jadi bulan March ini Ramai yang Ternantikan Satu bantuan ini Yaitu bantuan keluarga Malaysia Tahun 2020 Yaitu Seperti bantuan yang lain juga BPR BPN BSH Dalam pada itu Untuk BKM juga adalah Satu bantuan yang Bervasa Bukan one off Layak kepada semua Golongan B40 Dan M40 Dan satu lagi Berita baik Bantuan ini juga Layak kepada Yang Pernah menerima GKP Ataupun geran Khas Prihatin Pada sebelum ini Untuk BPR Pendidikan JKP Tidak layak Sama sekali Untuk menerima BPR Tapi untuk BKM Setelah Mungkin di update Ataupun di gemas Sekini Dan Setelah mendengar Permohonan Rayuan Daripada Rakyat Untuk Pemohon JKP Setelah mendengar Rayuan daripada Rakyat Mungkin Pendidikan Jkita Ismail Sabri Kerajaan Perikatan Nasional Ini Sudah membuat Satu Pembaharuan Bahawa Dimana Bantuan BKM ini Bantuan keluarga Malaysia ini Diagikan Kepada Hampir Semua Golongan Jadi Ramai Yang akan Menerima Bantuan ini Kalau saya tak silap 9 Lebih 9 juta Lebih Akan Mendapat Bantuan ini Untuk BKM 2022 Untuk BKM 2022 Penerima JKP Akan Juga Akan Menerima Bantuan ini Saya harap Anda Tolong Keren Meg Itu Adalah Satu Perkongsian Saya Kepada Anda Untuk Bantuan Keluarga Malaysia Jadi Ramai Yang Tertanya-tanya Tarik Pengkreditan BKM BKM 2022 Bantuan Keluarga Malaysia 2022 Akan Dikreditkan Pada Tarik Ini Yaitu Saya Akan Bagitahu Sebentar Lagi BKM 2022 Akan Dikreditkan Pada March Ini Ya Fasa pertama Adalah pada March Ini Tapi Belum ada Tarik Yang Ditetapkan Belum ada Tarik Yang Ditetapkan Oleh Kerajaan Belum ada Pengumuman Rasmi Daripada Perdana Menteri Keuangan Daripada Perdana Menteri Ataupun Mana-mana Sumber Yang Boleh Dipercayai Jadi Kalau Ada Orang Cakap BKM Dikreditkan Pada Tarik Sekian Sekian Kamu Jangan Percaya Kita Hanya Percaya Kepada Pengumuman Rasmi Kerajaan Jadi Kita Akan Menantikan Pengumuman Rasmi Daripada Kerajaan Untuk Pengreditan BKM 2022 Jadi Untuk BKM 2022 Untuk Golongan Bujang Seperti Saya Adalah Bantuan Semuanya RM350 Tapi Saya Tak Pasti Untuk Fasa Pertama Berapa Fasa Kedua Dan Ketiga Dan Seterusnya Mungkin Fasa Pertama RM100 Ataupun 150 Dan Fasa Kedua Bakinya Dan Mungkin Fasa Ketiga Dan Fasa Kempat Tidak Ada Lagi Jadi Untuk Isi Rumah Anda Juga akan Mendapat Bantuan Mengikut Keleakan Anak Anda Mengikut Kategori Berapa Bilangan Anak Anda Dan Juga Mengikut Status Anda Ibu Ataupun Bapak Tunggal Akan Mendapat Tambahan RM500 Jadi Itu saja Daripada Saya Harini Semua Terima Kasih Sebab Sudah Menonton Video Sehingga Habis Terima Kasih Semua Yang Baru Dalam Channel Boleh Subscribe Ataupun Support Channel Saya Jika Ada Komen Berkenaan Dengan Konten Konten Saya Yang Boleh Membina Saya Ataupun Komen Yang Apa Apa Sajalah Yang Penting Membina Saya Ataupun Komen Positif Komen Negatif Juga Diahlu Alukan Mungkin Itu Akan Menegur Saya Untuk Menambah Baikan Video Ataupun Konten Saya Pada Masa Akan Datang Jadi Itu Sejarah Ini Saya Harap Anda Dalam Kedakannya Baik Jaga Diri Anda Jauhi Jauhi Dari Jaga Jarak Anda Jauhi Diri Anda Dari Penyakit Penyakit Yang Pada Ketika Ini Sangat Famous Itu Covid-19 Maksudnya Jaga SOP Anda Di mana Saja Anda Berada Itu Sejarah Daripada Saya Saya Harap Info Ini Berguna Pada Anda Semua Terima Kasih Malaysia Karena Menonton